Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobatku Semoga anda sehat Saya juga sehat Amin amin ya rabbal alamin Tak lupa juga Semoga kita semua dalam berkelimpahan Dan juga selalu dalam keberkahan Amin Oke Salam hijau Kali ini Saya berada di Tanaman tomat Yang kemarin Saya sudah Upload videonya Yang sebelum kita pangkas Penampakannya Seperti apa dan gimana Nah Ini dia Penampakan Apa namanya Tomatnya setelah dipangkas ya sobatku Oke Nah teman-teman yang sudah Lihat video saya yang kemarin Pastinya Tahu Dan pastinya juga Tahu bagaimana cara saya Pangkas Pangkas tomatnya Biar Selalu kelihatan Hijau Seperti ini ya teman-teman Nah ini Buahnya Di saat musim penghujan Seperti ini teman-teman Ini Tanaman tomatnya ini Sejak awal Tanam Sampai sekarang Buahnya seperti ini Hujan Tidak berhenti Berhenti teman-teman Nah Tapi alhamdulillah ya Karena hujan Buah tomatnya Seperti ini Setahu saya Dan pengalaman saya Di saat musim penghujan Seperti ini Ya Kutu sama Hama Tanaman itu Kurang kayak gitu Cuma Yang perlu kita antisipasi Yaitu Terkadang Bercak daun Busuk batang Sama Layu pusarium Ini tanaman tomat saya Yang kemarin saya bilang Saya Cuma tanam Di tepi-tepi Ini Yang di tengah Saya tanami Cabai Umur tanaman Kurang lebih Kalau tidak salah Sama hari ini Berapa ya 58 hari Kayak gitu Aya 58 hari Nah ini cabainya Umurnya 58 hari Nah di video saya Yang sebelumnya juga Saya sudah kasih tahu Ini tanaman saya Tanpa pupuk dasar Umur 58 hari Kalau seperti ini Normal tidak Bosku Nah ini buahnya Buah Paling bawah Terus disusul Sampai atas Ini bunga-bunga Bunga baru pun Bermunculan Nah di tepinya Tak tanami tomat Bukannya gimana Sobatku Saya sengaja Tanami tomat Di tepi Soalnya disini Itu Apa namanya itu Kutu yang Empat kaki Itu banyak sekali ya Itu yang Sengaja tak tanami Di tiap tepi Ya biar Dianya gak bebas Kayak ini pun Baru kemarin Tak pagari Nah itu yang Sedikit kurang lah Sekarang ya Kemarin Waduh habis Hancur semua Tanaman cabai Sama tomatnya Ini Teman-teman Ya Inilah penampakan Tomatnya Lumayan gede juga Satu Biji Wah lumayan ya Lumayan lah Nah ini dia Nah kekurangannya Ya seperti ini Kalau di musim penghujan Seperti ini Nah buahnya Kayak bintik-bintik Seperti ini Nah ini juga Tapi gak busuk Asal jangan Kayak berlubang Di bawah itu Itu langsung Nah itu langsung gak Boleh pakai Kayak gitulah ya Nah ini pun Hujan baru berhenti Nah ini ada Airnya pun Ini sedikit rendah Itu yang cepat kering Nah kalau di tengah sana Nah itu sampai sana Bosku Nah kelihatan rapi lah ya Setelah dipangkas Dan hijaunya pun Ya bikin Kita sebagai petani Betah lah kayak gitu Asyik lah memandangnya Kayak gitu ya Oke sekian dulu ya Sobatku Nanti kita Sambung perkembangannya Di video Saya yang selanjutnya Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh алuh fallen Seperti Seperti Seperti